Shalom, saudara-saudara yang kasihlam Tuhan Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk Dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua Cetak biru untuk dunia yang lebih baik Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan ala kami yang di surga Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami Terima kasih untuk kesempatan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami Sehingga ya Tuhan mampukan kami dengan kuasa roh kudus Bukan hanya untuk mengerti pelajaran kali ini Tapi juga untuk mengaplikasikannya Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Baik, saudara-saudara yang kasihlam Tuhan Kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita Sebenarnya inti aplikasi dari pelajaran sekolah sahabat kita sederhana Aplikasinya adalah Bangsa Israel sudah pernah mengalami perbudakan Sudah pernah mengalami rasa susah Maka Allah mengharapkan pengalaman pahit daripada bangsa Israel itu Menjadi pengalaman bagi bangsa Israel Untuk memaniskan kehidupan orang lain Saya ulangi lagi Pelajaran kali ini Intinya adalah sederhana Pengalaman pahit dari bangsa Israel yang diperbudak Saya pakai kata diperbudak ya 400 tahun kurang lebih di Mesir Itu menjadi pengalaman bagi bangsa Israel Untuk dapat memaniskan kehidupan orang lain Kehidupan bangsa yang di sekitarnya Menjadi berkat Dan itu juga yang menjadi aplikasi bagi kita saat ini Kita yang pernah mengalami rasa pahit Yang mengalami rasa penderitaan Seharusnya kita tidak mengulanginya kepada orang lain Tetapi gantinya perasaan sakit yang sudah kita rasakan Yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Itu membuat kita mengenal akan arti kasih karunia Dan kita menjadi berkat bagi orang lain Inilah sebenarnya inti dari pelajaran sekolah sahabat kita Yang perlu kita bagikan dalam kelompok diskusi kita Namun sekolah sahabat kita merincinya dengan detail sekali Dan bagi saya Saya perlu baca berulang-ulang Berulang-ulang Dan merangkumkannya bagi pemirsa yang sedang menonton Rangkuman video sekolah sahabat ini Baik saudara-saudara Saudara-saudara sudah dapat inti Intinya Sekarang mari kita lihat detail yang sudah saya rangkumkan Dari sekolah sahabat kita Minimal ada lima yang kita akan pelajari Dari pelajaran Cetak biru untuk dunia yang lebih bijak Yang lebih baik Yang pertama Menjadi berkat Yang kedua Pengalaman pahit untuk memaniskan Yang ketiga Hukum alas sebagai guideline kehidupan Yang keempat Prinsip berbagi Inilah yang kita dapati dari pelajaran Dengan subjudul Perpuluhan kedua Prinsip berbagi Intinya adalah Di dalam perpuluhan kedua Adalah kita berbagi Berbagi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Yang kurang mampu Dan lain sebagainya Yang berikutnya kita mempelajari Tahun Yobel Tahun Yobel juga sama Prinsip yang kita dapat disitu adalah Prinsip meringankan beban orang lain Tapi kita akan lihat secara detail yang saya rangkumkan Baik Kita lihat Imamat 19 ayat 18 Di slide Janganlah engkau menuntut balas Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu Melainkan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Akulah Tuhan Ini adalah Ini adalah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita Bahwa Umat-umat Tuhan Umat-umat Yang sudah merasakan Kebaikan Kasih karunia Tuhan Kita dipanggil untuk Menjadi berkat Dan lebih detailnya Kita akan melihat bagaimana Bangsa Israel Bangsa Israel Allah selalu rindu untuk membangun hubungan yang telah rusak dengan manusia Kita bisa melihat dari kehidupan Henok, Nuh, Abraham, Isaac, dan Yaakub Sampai dengan pada bangsa Israel ya Kita lihat lagi ayat yang menarik Dalam kejadian 12 ayat 2-3 Kejadian 12 ayat 2-3 Mari kita lihat di slide Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan Engkau akan menjadi berkat Perhatikan baik-baik saudara-saudara Perhatikan Abraham Menerima janji Bahwa ia Akan dibuat oleh Allah Menjadi bangsa yang besar Dan memberkati dia Dan Abraham akan menjadi berkat Bagaimana cara Abraham menjadi berkat Bagaimana cara Abraham menjadi berkat Ada beberapa khutbah yang sering saya dengar Disebutkan bahwa Kehidupan umat-umat manusia harus menjadi berkat bagi orang lain Saya tidak mengatakan itu salah Ada yang mengatakan bahwa kehidupan umat-umat Tuhan kita sudah diberkati Maka kita harus memberkati orang yang lain Saya pun kadang-kadang juga dalam khutbah mungkin saya mengucapkan kata-kata itu Tapi sekarang kita akan lihat dengan lebih proporsional Kita akan lihat dengan lebih detail bagaimana prinsip berkat dan memberkati ini berjalan sebenarnya Dari kehidupan Abraham Abraham sekali lagi Saya ulangi Dijanjikan oleh Tuhan Akan menjadi besar Akan diberkati Dan membuat namamu termasuk Dan kamu akan menjadi berkat Ayat selanjutnya Masih ayat yang sama Kita lihat Aku Tuhan Akan memberkati orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Dan oleh semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Dan olehmu Olehmu semua kaum di bumi Akan mendapat berkat Coba resapi baik-baik ayatnya saudara-saudara Siapa yang memberkati Orang-orang yang ada di sekitar Abraham Apakah itu Abraham? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Mengutuk orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Ada kata ini ya Olehmu Semua kaum di bumi Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Bagaimana saudara-saudara ini kita menempatkan ayat ini? Menarik ini ya saudara-saudara Menarik Surah yang kasih dalam Tuhan Berkat itu berasal daripada Tuhan Berkat itu Tuhan yang memberikan Kita bisa memberkati orang dengan Barang-barang, dengan uang, dengan lain sebagainya Itu adalah karena Tuhan yang memberkati kita Sehingga kita merasakan berkat-berkat Tuhan Kita bersuka cita Dan kita membagikan Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Jadi siapa yang memberkati orang-orang di sekitar Abraham Orang-orang di sekitar kita? Tuhan Kita ini hanya sarana Kita ini hanya alat Namun yang memberkati orang-orang di sekitar Abraham Itu juga adalah Tuh Oleh sebab itu Perkenalkanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham Kepada orang-orang di sekitar Abraham Itu konteks Kalau baca kejadian 12 Ayat 2 sampai 3 Aplikasinya untuk kita adalah Perkenalkanlah Tuhan yang sudah memberkati hidup Anda Kepada orang-orang yang di sekitar kita Sehingga Allah juga akan memberkati mereka Ingat Kita hanya sarana Apa yang Tuhan berikan kepada kita Kita bagikan Kita sarana saja Tapi yang akan memberkati orang itu Adalah Tuhan sendiri Bahkan itu juga dalam prinsip kebenaran bukan? Dalam prinsip penginjilan Dalam prinsip penginjilan Kita mengetahui dengan benar bahwa Seseorang yang bertobat Seseorang yang mengakui Yesus adalah juru selamat Bukan karena kehebatan saya Sebagai seorang pendeta Kehebatan ketua jemaat Kehebatan kita mengajar firman Tuhan Bukan Kita hanya sarana Tapi yang membuat orang itu bertobat Adalah Tuhan Sama juga dengan prinsip berkat Mudah-mudahan dengan ayat ini Kita lebih jelas lagi ya Tidak salah memang kalau saudara mengatakan Kita dipanggil Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat Sekali lagi saya katakan tidak salah Tetapi kita sekarang tahu Bahwa sesungguhnya yang memberkati Orang-orang yang di sekitar Abraham Itu adalah Tuhan sendiri Abraham hanya menjadi alat Untuk memperkenalkan siapa sumber berkat itu Sumber berkat itu adalah Tuhan itu sendiri Saudara-saudara Untuk kita juga demikian Kita bisa memberkati orang lain Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita Tapi ingat Sumber berkat itu yang memberkati itu adalah Tuhan Ya adalah Tuhan Kita lanjutkan sekarang Pengalaman pahit untuk memaniskan Pelajaran yang kedua ya Pengalaman pahit untuk memaniskan Ini sudah-sudah tidak dapatkan di buku sekolah sahabat Anda Karena saya rangkumkan dengan kata-kata saya sendiri Supaya tujuan saya adalah untuk lebih aplikatif pelajaran sekolah sahabat ini Kita mengetahui bahwa bangsa Israel Mengalami perbudakan sekitar 400 tahun Dan Allah melalui Musa Membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Keluaran 3 ayat 7 Kita lihat di slide Dan Tuhan berfirman Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruhan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya, aku mengetahui penderitaan mereka Saya langsung saja Saudara-saudara Kalau saudara cerdas, cerdik, dan kritis Ini yang bahaya kalau kritis, saudara-saudara ya Cerdas, cerdik, dan kritis Saudara akan tanya Kenapa bangsa Israel tunggu 400 tahun diperbudak baru Allah mendengar Kenapa tunggu 400 tahun baru bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan melalui Musa Kenapa tunggu 400 tahun? Kok lama? Jawabannya adalah, saudara-saudara Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami perbudakan ini Bukan berarti Allah tidak campur tangan Anda bisa baca Alkitab bahwa Allah dalam perbudakan bangsa Israel tetap memberkati bangsa Israel Memberikan kekuatan dan kesehatan kalau Anda baca baik-baik Ya, diberikan kekuatan dan kesehatan Sudah ditindas malah lebih besar bangsa ini Lebih kuat ini bangsa Israel ini Ya Allah ingin bangsa Israel dipersiapkan melalui masa-masa kepahitan dan kesukarannya Untuk memberkati orang-orang yang sedang dalam masa kesukaran Orang-orang yang sedang dalam masa susah Karena apa? Karena bangsa Israel telah mengalami masa kesukaran itu sendiri Mari kita lihat ayatnya Keluaran 23 ayat 9 Kita lihat di slide Orang asing janganlah kamu tekan Ini perintah Tuhan Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir Luar biasa ya saudara-saudara Saya rasa hanya itulah satu-satu jawaban Kalau ada yang bertanya kenapa Allah Mari kita gunakan kata Membiarkan bangsa Israel 400 tahun diperbudakan Sebenarnya tidak membiarkan saudara-saudara Kalau kita baca ayat-ayat yang lain Bahwa Allah tetap memberkati mereka Melindungi dan menjaga mereka Tetapi Allah ingin mereka belajar Melalui kehidupan mereka yang susah yang pahit Mereka sanggup untuk memaniskan kehidupan orang lain Kenapa? Karena mereka merasakan bagaimana mujizat Tuhan Ketika Allah melalui Musa Mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir Surahku yang kesehatan Tuhan Kita juga dipanggil untuk itu Kalau hari ini kita sedang merasa susah Kalau hari ini kita sedang merasa pahit Kita sedang merasakan duka cita Tetap setia kepada Tuhan Saya yakin dan percaya Jika kita setia Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita Maka kepahitan itu akan menjadi berkat bagi kita Yang nantinya kita gunakan untuk memberkati orang lain Sehingga orang akan tahu bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan Kita hanya sarana Sumber berkat itu adalah Tuhan Yang ketiga Yang ketiga kita mempelajari Hukum Allah sebagai guideline kehidupan Ayat yang saya mau ambil Dari Matthew 22 Ayat 37 Sampai 40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Surahku yang kesehatan Tuhan Dari mana kita tahu hukum Allah mengatur Hubungan antara Allah dengan manusia Dan antara manusia dengan sesama manusia Hanya sepuluh hukum Allah Surah-surah Hukum 1, 2, 3, dan 4 Mengatur hubungan kita Dengan pencipta kita Hukum 5 sampai yang ke-10 Mengatur hubungan kita Dengan sesama manusia Dan bahkan sekolah sahabat kita memberikan penjabaran Jangan membunuh Saya ambil contoh Surah lihat di slide Jangan membunuh Meringkaskan dan mencakup segala tindakan yang tidak adil Yang cenderung untuk mempersingkat kehidupan Seperti halnya kelalaian untuk merawat orang miskin Atau yang menderita oleh sebab roh mementingkan diri Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 361 Sekolah sahabat hari Senin Lebih dijabarkan Tapi yang saya mau tekankan adalah Sepuluh hukum Allah Hukum Allah adalah guideline kehidupan kita Hukum Allah itu tidak pernah berubah Hukum Allah itu juga tidak pernah dipalangkan Hukum Allah itu tetap menjadi guideline bagi kita Bahkan Yesus sendiri mengatakan Kasihanilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan hukum kedua yang sama dengan itu Kasihanilah sesama manusia Seperti dirimu Mari kita lihat kembali Lima hal yang sudah kita pelajari Yang pertama Menjadi berkat Siapa berkat? Kita adalah sarana Yang memberkati adalah Tuhan Pengalaman pahit untuk memaniskan Bangsa Israel 400 tahun diperbudak Karena tujuannya adalah mereka mengenal Bagaimana sulitnya Susahnya Perbudakan menjadi orang asing Sehingga mereka terhadap orang lain Bisa menjadi berkat dan memaniskan kehidupan orang lain Hukum Allah sebagai guideline kehidupan Kita masih lihat di slide Hukum Allah sebagai guideline kehidupan Artinya adalah Sepuluh hukum Allah tidak pernah berubah Tetap ada Karena itulah penuntun kita Bahkan hukum Allah itu adalah karakter Tuhan itu sendiri Yang keempat dan yang kelima Saya tidak akan terlalu panjang bahas disini Saudara bisa lihat pelajaran sekolah sabatnya Tapi yang paling penting adalah Perpuluhan kedua yang dimaksud disitu adalah Mengisikan sebagian berkat daripada kita Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Dan untuk mensupport orang-orang yang ada di sekitar kita Perpuluhan kedua ya Saudara-saudara bukan perpuluhan yang pertama Bukan sepersepuluh yang di dalam malai ketiga Tapi ini perpuluhan kedua Artinya adalah ditekankan kepada kita Untuk menyisikan Berkat yang Tuhan sudah berikan Untuk memberkati Orang-orang yang lain Kenapa? Karena yang memberkati adalah Tuhan Kita adalah sarana saja Alat Tahun Nyobel juga demikian Prinsip meringankan beban orang lain Saya ingin bacakan Apa yang sekolah sabat berikan Kita lihat di slide Solusi Allah adalah memaklumatkan Bahwa tanah tidak pernah dapat dijual sepenuhnya Gantinya tanah akan dijual hanya sampai tahun Nyobel Berikutnya pada saat mana tanah itu akan kembali kepada keluarga yang dialokasikan Dan setiap tanah yang dijual dapat ditebus oleh penjual atau anggota lain Dari keluarga penjual Kapanpun Sekolah sabat hari kami Saudaraku yang kasih Tuhan Ini saya ambil langsung dari sekolah sabat Saya tidak terjemahkan dari Bahasa Inggris Dan terjemahan saya Tapi saya langsung ambil sekolah sabat Bahasa Indonesia kita Yang saya mau tekankan adalah Tahun Nyobel Nanti saudara tanya sama pendeta-pendeta Yang mengajar diskusi sekolah sabat nanti Tahun Nyobel itu berapa tahun Setelah berapa tahun Itu kapan ya Nanti ditanya Tapi prinsipnya adalah tahun Nyobel Tanah Waktu bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Tanah kanaan Tanah perjanjian Ada pembagian Pembagian tanah Diberikan kepada masing-masing puak Keluarga dan lain sebagainya Dan tidak menutup kemungkinan ketika berjalannya waktu Ada yang kurang beruntung dan lain sebagainya Sehingga ia harus menjual tanahnya Untuk dia boleh melanjutkan kehidupannya Namun demikian Namun demikian Allah sendiri membuat satu peraturan Setelah tahun Nyobel Pada tahun Nyobel itu Maka Jika pemilik tanah ini tidak sanggup Untuk mengembayar tanahnya lagi Maka yang sudah beli tanah ini harus kembalikan kepada yang punya Atau sewaktu-waktu orang yang punya tanah ini Sudah punya uang untuk beli lagi tanahnya Harus dikembalikan Atau keluarganya yang terdekat Boleh dikembalikan Inilah prinsip yang Allah berikan kepada bangsa Israel Sebenarnya prinsip ini adalah prinsip penyejahteraan Disejahterakan bangsa ini Dan Allah inginkan Umat-umat Tuhan Memiliki kehidupan yang sejahtera Allah lah sumber berkat Jika Anda hari ini diberkati oleh Tuhan Jadikanlah diri Anda sarana Untuk memberkati orang lain Tapi jangan berhenti di situ Tunjukkanlah sumber berkat Anda Kepada orang-orang di sekitar Anda Karena bukan saya berkat itu Bukan kita berkat itu Tapi berkat itu adalah Tuhan Berkat itu adalah jurus selamat Oleh sebab itu Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita kali ini Kita dipanggil untuk lebih dekat kepada Tuhan Mungkin kita mengalami pengalaman fahit hari ini Mungkin saat ini kita mengalami kerasnya kehidupan Seperti saya sekarang Tapi itu akan menjadi pengalaman yang indah Yang kita dapat gunakan untuk memberkati orang lain Bahkan saudara-saudara Memaniskan kehidupan orang lain Karena kita belajar banyak Dalam penderitaan Kita melihat kasih karunia Dalam penderitaan Bagi mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Akan melihat jalan keluar yang Allah berikan Adalah jalan keluar yang di luar Nalar kita manusia Biarlah dengan sekolah sahabat ini Menguatkan kita Untuk menjadi berkat Saluran berkat Dan kita memperkenalkan kepada dunia Siapa berkat itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kita tunduk kepala Dan satu dalam Tuhan Tuhan ala kami di surga Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Yang Tuhan sudah berikan kepada kami Dan hari ini kami belajar Berkat itu adalah Tuhan sendiri Tuhan Mampukan kami Untuk menjadi sarana Alat yang bisa Engkau pakai Boleh memberkati Orang-orang di sekitar kami Tapi lebih khususnya Tuhan Mampukan kami Untuk memperkenalkan Engkau Yang adalah sumber berkat itu Tuhan Biarkanlah juga pengalaman kami hari ini Keras ataupun pahit Mengingatkan kami Bahwa pengalaman ini membuat kami Lebih setia kepada Tuhan Melihat mujizat yang Tuhan sedang Lakukan dalam kehidupan kami Dan nantinya Kami boleh memaniskan Kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami Terima kasih Tuhan Besertalah dengan para pemirsa Besertalah dengan keluarga Besertalah dengan pekerjaan masing-masing Para pemirsa Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Selamat tinggal Tuhan Bila rangkuman video sekolah sahabat ini Memberkati Anda Jangan lupa Like Subscribe Bagikan Video rangkuman sekolah sahabat ini Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya